Intro Ya masih di 3 in 1 Gali informasi, jadikan inspirasi Dan Saudara kalau kita ingat 14 Maret 2014 Pak Jokowi resmi dijadikan calon presiden Dari PDI perjuangan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri Langsung dengan mandat bertulis tangan Nah ini dengan harapan mungkin yang waktu itu pencapresannya hanya beda beberapa hari sebelum pilek Itu dengan harapan bisa mendongkrak suara PDIP Nyatanya enggak sampai target Pak Jokowi Apa ini karena PDIP, Jokowi efeknya masih belum sakti untuk PDIP atau gimana Pak? Jampi-jampi itu tadi ya? Jampi-jampinya kurang Pak Jokowi efek itu kan istilahnya media Oh gitu Tapi Bapak merasa enggak sih bahwa memang pencapresan Bapak bisa jadi mendongkrak suara? Yang ada itu kehendak rakyat ya Ya itulah kehendak rakyat, artinya rakyat efek bukan Jokowi efek Bicara soal pilpres Bapak yakin satu putaran atau ya bisa juga sih dua putaran begini? Saya kira tidak boleh tak kabur Tidak boleh tak kabur Tapi kalau dari survei-survei yang ada seperti kami punya survei dari Saiful Mujani Research and Consulting Tetap Pak Jokowi Nah ini tren simulasi jika hanya dua kandidat yang maju Kita lihat cukup artinya Pak Jokowi tetap berada nomor satu Tapi ada tren kecenderungan Pak Prabowo juga naik nih Bagaimana Bapak melihat survei-survei Ataupun bagaimana Bapak melihat kans-kans ke depannya itu seperti apa menjelang pilpres? Ya survei itu memberikan gambaran kepada kita Sebetulnya rakyat itu menginginkan sosok presiden yang seperti apa Kalau saya, saya serahkan ke masyarakat Karena memang mereka lah nanti yang mempunyai kehendak Kalau ingin presidennya seperti Jokowi ya mereka akan pilih Jokowi Kalau ingin presidennya yang lain ya mereka akan pilih yang lain Saya kira rakyat sekarang sudah pinter Dan yang juga menentukan pilihan rakyat biasanya adalah siapa juga pendamping presidennya Nah ini juga ada surveinya Pak Jadi yang sekarang ini yang justru lagi happening adalah Bapak disandingkan dengan Pak Mahfud MD Nilainya tinggi juga Pak 47,6 Dengan Prabowo dan Hatta Juga Abu Rizal dengan Wiranto Seperti tadi disiti bilang Memang angkanya tetap sama JK juga 46,1 Prabowo, Hatta dan Oke Seperti tadi disiti bilang bahwa memang angkanya tetap tinggi Pak Jokowi Hanya saja ketika disandingkan dengan pasangan di luar Pak JK dan Pak Mahfud MD Kecenderungannya justru Pak Prabowo dan Hatta yang naik Bagaimana Anda bisa melihat bahwa memang jangan sampai nih saya salah pilih nih Syukur-syukur Bapak bisa menyebut siapa Untuk jawab pres yang paling penting Pertama Masalah integritas Ini buat saya penting sekali Integritas Kemudian yang kedua masalah kompetensi Ini juga sangat penting Yang ketiga masalah komitmen Harus jelas komitmen dari bangsa dan negara ini seperti apa Karena kita ini tidak hanya masalah menang Tetapi setelah menang itu juga harus dihitungkan Ini kita ini mau berbuat apa untuk bangsa dan negara ini Langkah-langkahnya apa Agenda-agendanya apa Itu harus sambung Kira-kira yang paling cocok siapa nih Pak? Kan waktu itu Pak Jokowi sempat ngasih clue ya Sepat ngasih clue Kira-kira siapakah yang cocok? Yang tahu soal ekonomi Tahu soal ekonomi Hukum juga Dan bukan orang Jawa ya gak sih? Bisa, bisa Bisa dari ekonomi bisa Dari hukum bisa Wanita bisa, laki-laki bisa Militer bisa, sipil bisa Semuanya bisa Kalau saya kerucutkan Yosef Kala dan Mahfud MD Ya Pak JK sangat baik Pak Mahfud MD juga sangat baik Itu dua-duanya sesuai loh Ya kalau saya kasih range penilaian Pak JK 1-10 Pak Mahfud MD 1-10 Pak JK berapa menurut Bapak? Pak JK 8 Pak Mahfud MD? Juga 8 Udah gini deh, gini deh Siapa tahu kalau lewat angka gitu gak bisa terjawab Lewat kata-kata susah diucapkan Saya punya satu lagi nih Pak ya Untuk Bapak khusus spesial Pak Saya kasih Bukan dengan kata-kata Bukan dengan angka Melainkan dengan emoticon Hucukkan Emoticon yang sudah saya buat Pak Dilihat Ada yang pakai lope-lope Ada yang Ada yang Uh wow Ini apa sih maksudnya menakutkan ya Apa sih menegangkan ya Ya gitu deh pokoknya mengagetkan lah intinya Ada yang juga Iya gak ya, iya gak ya Dia bukan ya Atau yang ini Tersenyum manis Ya Nah dari lima Rapopo yang terakhirnya Iya ya Pasrah wailah rapopo lah dikasih siapa aja mungkin begitu Tapi Nah ini ada gambar nih Pak Jokowi Ada gambar calon-calon wakil presiden Nah kita mulai dulu sebentar Pak Kemungkinan Dari yang akan kita tunjukkan Nama-nama yang beredar Bapak hanya boleh memilih satu saja emoticon Pak Yang mewakili mereka Pak Untuk masing-masing Monggo Pak ya Dipilih, dipilih, dipilih Pak Emoticonnya yang mana Pak Bisa lihat gambarnya disini memilih Yang pertama Nah ini dia Bapak Mahfud M.D Kira-kira emoticonnya apa Pak Jokowi Rapopo katanya Satu gambar harus satu emoticon Ya satu gambar untuk satu emoticon ya Pak Tidak boleh diulang Ya ini saya ambil Rapopo Rapopo saya ambil dulu Nanti diulang Gak boleh Nanti diulang Oke ya Ini Ini sudah ada Rapopo Berikutnya Yang kedua Silahkan dipegang teman-teman Susah ya Pak ya Susah Yang itu Gak bisa Pak Gak bisa Pak Hanya satu Satu emoticon Satu gambar Pak Ayo yang mana Atau itu sebuah clue Yang itu Tetap yang terakhir Oh yaudah Clue ya Itu adalah jawaban Silahkan diartikan sendiri Katanya tetap yang itu maunya Gak bisa Harus pilih Satu-satu Pilih Pak Emoticon Pak Gak apa-apa lah Ya kasih yang ini juga gak apa-apa Kok Pak gak tersinggung Pak Gak apa-apa ya Pak ya Jangan tersinggung Yang ada lope-lopenya Kalau gak ada disini Kita ini sebetulnya kan tinggal Waktunya kira-kira Mungkin ini gak Ya sudah Pak Paling Paling lama Kita latihan sabar lah Oh ini bentuk kesabaran kita Makanya saya kasih dengan Emoticon Latihan sabar sikit Oke Kalau gitu Ini tanpa kata-kata nih Ini dua calon terkuat Nah yang mana Pak Dari semua Gak-gak Ini gak ada Sekarang lagi Oh gak ada Gak apa-apa Ini tinggal sisanya ada yang Lope-lope Ada yang Wow Yang pakai lidah itu loh Pak Jokowi Ada yang juga ini nih Ayo Pak Gimana Tinggal milih gambar gitu Ya boleh-boleh ini Ini yang mana Yang mana Saya bingung Jadi kalau tadi Ini adalah salah satu ini nih Ini katanya Kata Pak Jokowi Cibi Itu yang paling tepat Pak Jokowi mukanya sampai Memerah loh Iya Kenapa sih Pak Kayaknya dari tadi ngotot banget Pengen yang ini aja Yang ini aja gitu Pak Apa mau di-share sama saya Tapi yang jelas siapapun pendamping Bapak Nantinya sudah pasti harus sama Visi dan misinya dong Pak ya Oh ya itu Itu yang Boleh Pak saya Paling-paling penting Karena memang Apa Harusnya bisa saling menutup Bisa saling mengisi Dan yang paling penting bisa Bekerja sama Karena masalah dan problem negara ini Besar sekali Boleh Pak saya minta jawaban Untuk lima tahun ke depan Bapak ingin Indonesia seperti apa Sepuluh tahun ke depan Bapak ingin Indonesia seperti apa Ada pemerataan Yang Dari pertumbuhan ekonomi Pemerataannya jelas Ada Artinya Jini rasio itu harus Selalu turun Turun-turun Sehingga betul-betul Bahwa pembangunan ini Tidak dinikmati oleh Satu, dua, tiga, empat, lima orang saja Tetapi rakyat kebanyakan juga Menikmati Karena yang akan kita bangun adalah Pertumbuhan ekonomi Tetapi memberikan pemerataan Kepada semua Pemerataan Pembangunan Kepada seluruh rakyat Indonesia Sepuluh tahunnya Pak? Sepuluh tahunnya? Sepuluh tahun yang akan datang Saya kira kita harus menyiapkan Bonus demografi kita Yang nantinya akan muncul di situ Kalau kita siapkan mulai dari sekarang Itu akan muncul sebuah efek Sehingga kita betul-betul bisa tinggal landas Dan masuk kepada negara Dengan sebuah ekonomi yang Paling tidak Lima besar Dan Kalau ini tidak kita siapkan Bonus demografi itu akan menjadi sebuah Persoalan besar bagi bangsa ini Terima kasih banyak Waktunya Pak Jokowi di 3 in 1 malam ini luar biasa Dan tentu saja ini Mengakhiri perjumpaan kita di 3 in 1 Saya Denta Mira Kusuma Saya Kamindia Radisti Dan saya Tara Detuars Terima kasih Anda sudah menyaksikan 3 in 1 Gali informasi Jadikan inspirasi Sampai jumpa Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton